Sebuah kantor rumah produksi video syuting di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan dirampok. Peralatan digital senilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku hingga membuat korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Perampokan terjadi di sebuah kantor rumah produksi video syuting di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, dua orang pelaku membobol pagar dan pintu rumah. Pelaku juga membobol ruangan tempat penyimpanan barang dan menggasak belasan kamera digital serta puluhan lensa senilai kurang lebih 400 juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya saat penjaga rumah sedang tertidur di lantai dua. Terduga pelaku yang diduga spesialis ini beraksi lebih dari dua orang karena adanya kendaraan roda empat yang menjemput kedua pelaku di pinggir jalan. Yang pelaku masuk ke sini ada dua orang. Nah, kemudian kita lihat di CCTV tetangga itu ada satu orang lagi yang bawa motor, nggak ikut ke sini, tapi dia kayak ikut mundar-mandir, mundar-mandir, sama ada komunikasi dengan salah satu orang yang masuk ke sini. Terus kemudian waktu mereka keluar, bawa barang-barang dari sini, di depan gang itu langsung ada satu mobil Suzuki R3 yang membawa kedua pelaku ini. Jadi ya kalau nggak salah itu ya mungkin ada empat ya. Akibat perampokan ini korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Korban berharap agar aparat kepolisian dapat segera menangkap pelaku.